semakin mendekati gurun pasir merdos ini semakin tandus ya kalau kita kalau kita perhatikan ya untuk kontor tanahnya ya dan daerahnya ini berasa di Arab merdos ya Bismillah kita sekarang setelah waduh di Jaipur explore bener-bener banyak sekarang kita on the way ke Jaisal Merdos luar biasa merdos sekali lagi jaraknya jauh merdos asli jauh sekitar 10 jam sampai 12 jam merdos ya sekali lagi jadi kita dari Uncle Yaspal ya bilang kalau perjalanannya oke aman lanjut tapi kalau ternyata disitu ada kabut ada kendala kita akan tidur di tengah jalan yang ada penginapannya tidur aja disitu jadi pagi-pagi habis itu cabut lagi nah ini bener-bener tergantung ya dari kondisi yang ada gitu ya semoga aja merdos lancar apapun itu yang penting aman selamat gitu ya merdos ya tidak perlu terburu-buru oke saat ini menunjukkan pukul 7 ya ini masih di kota Jaipur merdosnya Bismillah ternyata kota Jaipur ini rame juga ya ada dominos ada mallnya ada McDonalds kalau dilihat-lihat ternyata luar biasa ya indian oilnya wah rame bener merdos di jalan samping sini sampai ada macet-macet sedikit berasa di kota New Delhi juga besar juga kota Jaipur yang namanya ibu kota Jastan ya merdos ya saya pikir besar-besar juga mereka gitu kotanya dan modern oh ada BR apa ya oh enggak adek BRV ya BRT ya ya bus rapid transportnya jadi ada jalur khususnya untuk bus merdos bagus merdos bagus DRT bagus ini apartemennya tinggi banget merdos ya jalan cukup rame hari ini merdos lihat ada yang jualan manisan ya oke kita ingin singgah dulu merdos ke pom bensin oke merdos ini sekarang pukul 9 ya kita ke jaisal mernya via azmer merdos azmer masih 32 kg lagi ini kita lihat saja kondisinya sejauh ini sih aman-aman saja ya dan memang Kak karena katanya lapar ya betul ya karena memang sudah mau jam makan malam insya Allah sebentar lagi kita mau cari restoran merdos ya tepun rumah makan masih panjang perjalanan ini pastinya merdos jadi harus bersabar ke sun guard wuuh cepet sekali mobil itu nanti nanti kecepatan tinggi merdos ya dalam mengamudi truk trukin dia merdos ya lihat banyak banget antri di jalan tol merdos ya nah ini pintu tol ya karena memang mereka perjalanannya malam hari merdos ya luas banget nih jalan tolnya kita lagi nyari tempat makan nih merdos merdos sekarang kita istirahat dulu merdos ya sekarang sekitar pukul berapa nih 9.20 lah lihat merdos jalanan ya ini di pertengahan jalan merdos ya karena cukup panjang perjalanan kita jadi perlu istirahat dulu di pertengahan jalan merdos oke merdos jadi banyak juga disini keluarga-keluarga India mungkin juga para turis ya yang ajak kenapa kita lihat dong supir biasanya ada tempat sendiri bun sudah ada otomatis ya disini memang budayanya istri saya dari kemarin minta ajak apa supirnya diajak makan supirnya diajak makan supir memang ada tempatnya sendiri merdos ya untuk apa makan gitu ya jadi memang kita yang istilahnya masuk gitu yuk gitu beda banget udara perbedaan udaranya tuh antara siang sama malam iya beda banget ya karena ini daerah kering bun ya daerah kering yuk kita masuk lu yuk di dalam beruntung banget ini indoor gitu ya dan semua restoran disini merdos ya mantep yuk kita masuk lu yuk ini ada kayak chai ya 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 chai ok mau chai bun ya disini aja bun ya taruh duk dulu merdos lihat merdos ya itu bundo lagi cuci tangan disitu terus disini merdos banyak banget menu-menunya ya tapi kita gak paham menu-menunya ini dalam bahasa hindi tapi dari jauh keliatan sih apa gitu ya idenya ya poin utamanya gitu dari menu-menunya ini oke oke merdos ya oke kita lihat dulu menu-menunya disini merdos apa ya banyak yang datang kesini terus juga disitu ada snack snackan gitu ya merdos ya dan tadi disini merdos ada chai mantap sekali ada chai sip kita coba lalu oke untung disini ada ada ininya ya ada inggrisnya merdos oke ice cream ice creaman ada jadi saya jadi berpikir memang kalau disini merdosnya kayaknya kayaknya buka 24 jam ya untuk para traveler-traveler ya yang ingin menuju ke suatu tempat lain ya seperti jalan selmir gitu yang di atas yuk kita cek dulu menu-nya ini ada ice cream ice creaman ada chai, coffee dan yang lain-lainnya ya ada burger juga karena mau ini milsek iya 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 nanti sebentar saya ini ya abah coba cek dulu yang lain ini ada scoop, mocktail terus ini ada oke red pasta batura cole bature juga ada masalah dosa chili potato oke terus ada juga disini ye ye ada pras makan ya ye anda ya cana masalah ye anda cana masalah cana masalah oke ini cana ih gak ada mas gak ada non-vej gitu ya jadi semuanya disini merdos makanannya apa ya sifatnya adalah veg merdos ya veg vegetarian gitu aduh jadi tapi ada kayak burger bun ada kayak burger terus juga milsek atau apa tuh lengkap disini lumayan oke oke kalau gitu kita kita putuskan lu medosnya sulit nih putuskan lu kayak gini oke medos ini cole bature bundo pesen medos wah disini mantep banget ya ada bawang sama jeruknya terus ada colenya ini bature nya dan lihat disini ada cabai bakar oke oke ini nai nai nih spesialisnya nai nai nih oke kita juga disini pesen salad medos ya jadi bundo juga sempet terkecoh ya salad itu dikira mungkin kayak di Indonesia gitu ya salad di India tuh seperti ini medos ya jadi biasanya ini cukup cukup banyak nih medos ya ada bawang saladnya terus jeruk ya terus ini ada timun dan juga ada tomat cabai boleh gak baginin ya biar semakin sehat ini sehat banget medos karena kalau kita perjalanan kan makanannya biasanya kan berminyak kayak gini ya hahaha berminyak kayak gini fast food atau apa ya kalau gak makan buah atau kita makan salad seperti ini medos insya Allah sehat ya kalau kita barengin gitu gimana bun enak banget bun pas bajunya enak ini udah habis duluan udah habis duluan jadi kita pesen ekstra roti aja ya ini gimana mantap ya itu itu kayaknya enak ya cabai cabai bakarnya ya wow dan disini juga tadi cainya juga pas ya saya juga suka disini cainya mantap medos ini Naina makan cole bature kesukaan dia medos ya jadi enak bun cole baturenya bun hmm oke saya akan coba medos daripada penasaran kayak gitu ya oke semuanya cocolan ini main hantam aja iya oke medos dan ini ada tambahan kita pesen staf nan staf nan wow staf nan ini nan nya ada isinya medos kayaknya kentang nih medos ya terus ada daun ketumbar disini medos nah lihat oh ada ininya juga kayaknya apanya nih panirnya di dalam oh panas-panas dan ini adalah bunga kol dan kentang kita sebut dengan alu alu gobi matar mixed ya waduh komplit sudah makanan kita nih medos ya jadi gak ada daging-dagingan dan insya Allah ini halal medos ya karena veg mantap tapi enak oke saya akan selesai medos ya untuk cole baturenya kata bundo enak pap baji aja medos pap baji itu kan sebelumnya proses review ya roti dicocol dengan kari ataupun cole medos itu enak medos dan kita sudah pesen yang kedua untuk rotinya minta tambah karena cocolannya lumayan masih banyak hmm jadi rasanya tuh gak terlalu asin ataupun asem tuh ya pas banget gitu ya rasanya tuh seimbang gurihnya tuh seimbang gak berlebihan juga dan creamy juga sih medos mantap apalagi disini ada bawangnya ketukuan saya banget hmm enak kalau pengen pedas sudah ada sini cabai goreng hmm tambah lagi kolapan teman limun hmm tambah segar dan mantap hmm ini cole baturenya nih penasaran seberapa menyantap sih hmm panas-panas medos ya makan kan kan kita lagi sedingin oh hmm jadi dia memang tidak sekental yang ada di Delhi ya colenya dan rasanya tuh juga pas gitu ya bisa seimbang gitu ya bisa seimbang mantap merdos ini tuh boleh apa tangannya mantap sekali hmm enak banget medos saya suka rasanya gak ada aneh-aneh tapi cenderung justru hmm seimbang gitu ya antara gurihnya khususnya yang gak ada gak ada keasinan gak ada kepedesan yang pas gitu mantap cocok-cocok medos oke saya ingin lanjutkan medos masih nikmat sekali nih medos ya lanjutnya hmm kita pengen coba Steve Nun Steve Nun eh oke apa tadi iya oh ini dia nih ini kabab ini namanya harabara kabab harabara kabab wow harabara kabab ini ada harabara kabab medos kayak nama Jepang ya hmm ini terbuat dari yang namanya hmm oca wow lihat medos ya oke thank you ini catni ini untuk ininya sausnya ya jadi ini kebap ya tapi veg medos ya kebap biasanya kan terbuat dari daging kerbau kambing gitu ya ayam saya akan coba medos hmm jadi ingat ini ya hmm jadi ingat penimun ada masalahnya dari sini hmm bingung saya rasanya nih ya mengingatkan apa gitu kayaknya ada campuran sayur apa gitu bun eh ini jauh-jauh gini hmm 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 saya coba saya balik lagi aja medos jadi rasanya di sini gimana ya rasa sayur apa gitu ya bun ya apa kira-kira kita kesulitan medos kita kesulitan medos tadi itu berkomunikasinya ya bisa hmm tapi ini karena panas banget rasanya pun hmm ada asin dari pentang sama falak oke sama falak falak itu bayamnya orang India ya lalu ada campuran sini masalah jadi rasanya tuh asin asin asem hmm hmm menarik hmm iya falak ya hmm mix ini apa? mix vegetable oke mix vegetable oke 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 ada campuran kentang palak what kind of vegetable matak ah matak matak oke kacang polong medos ini jadi hijau dari kacang polong kacang polong ini saya makan medos untuk yang gobi ya ya alu gobi matar medos ya jadi bunga kol campur kacang polong campur kentang saya makan pakai rotinya hmm ini enak medos mantap ya 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 hmm tambah lagi dengan salat oke Bismillah Merdos kita lanjutkan perjalanan ya ini saya habis dari kamar mandi lumayan Merdos ya lumayan lumayan bersih lah ya walaupun tidak sempurna ya tapi lumayan ya lumayan aduh di luar ternyata dingin Merdos berbeda jauh dengan siang hari karena mungkin inilah iklim di daerah kering ya seperti juga termasuk di daerah ini apa namanya timur tengah ya ya India kurang lebih sama lah Merdos ya seperti itu halo Merdos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah Merdos tadi malam kita akhirnya stop ya di jam 1 atau jam 12 bunya jam 12 Merdos ya tengah malam karena tidak baik ya kalau nyetir terus demi keamanan dan juga biar driver fresh kita juga fresh akhirnya kita mencari hotel memang dadakan gitu ya ataupun penginapan dan disini Merdos ya harga memang sedikit lebih mahal dari kemarin ya lumayan Alhamdulillah bisa tidur saya minta extra bed buat saya disini tapi sayangnya gak ada air panas gitu Merdos ya gak ada air panas tapi bagus kok bersih gitu ya dan sayangnya wifi nya gak ada jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan posting video ya yang penting nanti ikuti saja Merdos ya oke ya sekarang menunjukkan pukul 8 insyaallah kita akan melanjutkan ke jahil salmer sekitar lima tiga ratus kilometer Merdos jadi tiga ratus kilometer itu sekitar tujuh jam lah Merdos ya ya sekitar tujuh jaman semoga lancar mohon doangnya Merdos ya oke Merdos bismillah kita akan lanjutkan perjalanan good morning how are you good morning ok uncle yes eh eh turnnya sini sayang salah jalan sini sini mana nih Merdos ya seperti jalannya hampir sama semuanya perbukitan gitu kering ya Merdos ya lihat jadi ini namanya eh Chris Hanna Hotel Maryage Garden waduh kita stop di sini Merdos ya nah ini mobilnya tangguh ya memang Innova ini untuk di India tangguh mantap oke oke saya lihat dulu Merdos di sini ada waste tafel sudah bagus di situ yang ada sabunnya Merdos ya di bagian bangunan utama nah ini toiletnya insyaallah bersih Merdos ya ini ada sabunnya juga oke bagus bersih Merdos mantap minum dulu Merdos minum dulu Merdos burungnya tadi sama temennya entah ini betina sama jantan ya Merdos Bismillah oke Merdos kita cabut ya sekarang kita perjalanan ya baru dimulai lagi lihat di Merdos di jalan ada sapi ya itu sudah ada beberapa himbawan ya karena memang kadang tidak terduga bisa lewat sekarang kita ingin mencari sarapan Merdos Alhamdulillah bisa dilihat dari cuaca bagus tidak ada fog ataupun kabut ya sehingga terlihat begitu jelas jalannya dan cerah ya mataharinya Alhamdulillah ya semoga kita lancar dalam 7 jam ke depan Merdos ya jalur terlihat bener-bener sepi ya karena emang aktivitas warga belum terjadi biasanya di jam setengah 9 ini baru jam 11 atau 12 salut saya Merdos dengan jalanan nasional nih kayaknya nih ya national highway ya national highway NH Kepali sorry Tupali oke Tupali oke ke Pali Merdos lihat jalanannya mulus Merdos enak banget ada memang yang rusak tapi rata-rata mulus Merdos saya salut banget ya jadi kita pun di mobil pun anak istri ya itu nyaman-nyaman aja gitu untuk istirahat yang didukung dengan drivernya juga bagus gitu ya taat peraturan dan membawanya juga sesuai dengan yang kita harapkan lihat Merdos besar banget apa itu kayak ngebawa ini ya kabel-kabelan atau apa gitu pipa atau apa nah Tupali Merdos ya ada Basna ada Kokhara ini kita mendekati Pakistan Merdos ya apalagi kalau di Jawa Sarmen kanan-kiri hanya terlihat tumbuhan-tumbuhan liar aja Merdos ya tapi mungkin di belakangnya pertanian kayaknya tapi disini tandus sih Merdos ya semakin kita ke utara semakin tandus ya bagus sih infrastrukturnya Merdos oke Merdos setelah tadi kita melalui National Highway atau NH kita nyebutnya NH sekarang kita melalui State Highway S Jodhpur 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 Merdos ya Kitnadur? 70 70 km oke kata Uncle Jasper 70 km jalannya Merdos Masya Allah mulus jadi yang di belakang lagi pada tidur Merdos karena melanjutkan tidur juga belum komplit sebenarnya jalan-jalan juga enak ya jadi emang enak aja buat tidur gitu oke selamat menikmati Merdos jalanan samping kanan kiri ya yang pertanian memang pertanian sih juga Rajasthan ini mantap sekali Merdos karena tanahnya luas dan juga subur subur untuk daerah ininya ya selatannya nanti kalau sudah kita kerja misalnya merudah gurun gak bisa ditanamin Merdos luar biasa Allah kasih yang namanya keseimbangan ya oke oke luar biasa jalanan sepi jadi tapi jangan sampai juga kita merasa ternayna ya untuk memacu kendaraan lebih cepat ini angkel 100 km per jam Merdos gak lebih dari itu ya karena itu juga bisa lebih stabil juga mantap jalanannya good way enak sekali Merdos jalanannya pohonnya sepertinya dicukur ya tapi jadi unik gitu jadi bagus Merdos eh langit pun biru walaupun tidak berawan Merdos Insya Allah indah sekali Merdos sapi nyebrang Merdos ya jadi memacu kendaraan harus hati-hati karena ada sapi di kanan kiri ya waktunya ambilan cancang Merdos ya kalau terasa mau nyebrang sapinya pada sapi disitu ini itu juga ada jadi hati-hati Merdos saya mengingatkan saya di Indonesia Merdos di kampung istri saya khususnya daerah Dombu Bima ya Merdos ya itu juga ada di kambing atau sapi jadi bener-bener harus berhati-hati kalau berkendara ya oke Merdos dari kejauhan saya melihat ada gunung Merdos ya perbukitan seperti itu lihat lihat ya Merdos wah itu itu lihat Merdos lihat itu insya Allah mudah sekali lihat bunyi kita nah jalannya bagus ya bagus banget lalu lihat jalanan tersebut lihat ya Allah jauh banget jalanannya coba sejauh mata memandang sejauh mata memandang sejauh mata memandang jadi Jadi kata Uncle Yaspal Singh ini memang untuk jalanan ini tidak diperuntukkan untuk malam hari ya Medus ya Karena tidak ada restoran, tidak ada laku, terus binatang lalu lahang, kadang gitu Jadi harus berhati-hati sebaiknya di siang hari saja Medus Pas kita berarti tadi malam sudah istirahat Medus Oke Medus, sekarang kita sudah berada di mendekati kota Jodhpur ya Sekitar 11 km lagi Medus Sekarang menunjukkan pukul 10, Medus ya Oh, aktivitas warga sudah mulai ramai Medus Kita stok dulu di perhentatan Medus ya Ini Medus, kita berada pastinya di pinggiran kota Rajasthan ya Dan lihat disini, saya melihat ada traktor kayak membawa gabah atau apa gitu ya Gede-gede gitu Medus Lihat Seperti sisa pertanian gitu mereka bawa Oke, di depan itu kayak ada flyover Panasan Wah, ada juga yang jualan sayur Tuh, ibu-ibu jualan sayur Sayur apa kita tidak tahu ya Sayur Sudah Sudah, thank you Oke Medus, kami sedang ingin sarapan Medus ya Lihat Di kota Jodhpur, ini busnya Bus kota Medus, warnanya putih pink ya Saya cari dulu disini sarapan apa ya Yang kiranya cocok ya Ingin kita makan Wah, ada sapi Medus Sedentar Coba kita lihat Itu jalebi Terus ada gorengan cabai Medus Wah, campur kentang juga Medus ya Kita lihat lu pun, ada apa disitu ya Iya Kita lihat lu ke atas Menarik Kita lihat lu ke atas Masuk ke atas Masuk ke atas Ada apa Sarapan Jauh 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 Ada masalah dosa sama pizza Merdos Ini semuanya veg disini Merdos ya Terus disini ada lassi juga Jadi yogurt manis Enak berjemur Merdos di musim dingin ini Oke Merdos lihat ya Ini jam 11 Terbilang panas Merdos Jadi wilayah kering ini memang karakteristiknya Malamnya dingin Paginya juga dingin Tapi kalau sudah siang Panas juga ternyata kita di dalam mobil Merdos Disini memang Rajasthan ini Untuk sinar mataharinya Benar-benar cerah banget Kuat sekali ya Makanya disini ada Unta gitu ya Merdos Salah satu binatang khas Rajasthan Selain juga ada juga gajah Merdos Sapi sih udah biasa disini Kerbau Jadi di daerah sini Merdos ada Salah satu pekerjaan unik Memberikan makan sapi Merdos Jadi ibu-ibu Di depannya ada sayur gitu Ya daun Nah seperti ini Ya Orang bisa singgah Ya untuk memberikan Sayur yang Ataupun daun yang dibeli Nah seperti itu juga Salah satu bentuk perekonomian ya Mungkin Ya Merdos ya Di bebatuan-bebatuan ya Perbukitan-perbukitan Ini jalan agak sedikit bergelombang Dan Memang ada Lobangnya sedikit-sedikit Merdos Temur tengah aja Ya itu ada radar 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 Yang bergerak harus berputar Itu kayaknya punya Angkatan daratnya India Karena berbatasan dengan Pakistan ya Kalau ada musuh Dulu dengan kami radar Putar-putar Lihat bagiannya nih Masih makan Sapi Wah pertanian Subur sekali disini Bawang apa nih ya Insya Allah Ini juga Ini cabai apa ya Cabai ya Cabai Lihat Merdos disini Ternyata ada pengrajin Pengrajin Batu-batu Jadi Tebing-tebing Dari pegunungan itu Yang bebatuan itu Dipotong Merdos ya Bisa menjadi tembok Bisa menjadi Apa saja Untuk rumah gitu ya Bahkan bataknya ya Untuk tembok rumah Lihat Merdos Itu dia Bebatuannya Nah itu dia Kayak gitu dipotong Kuat memang ya Lihat Merdos Itu Keletan gak ya Saya zoom lagi Nah itu besar Yang ada di Rajasthan Coba kita depan situ Lihat Merdos Lihat ya Ini kayaknya Untuk tenaga listrik Lihat gak Karena Itu untuk tenaga listrik ya Jadi kayak radius berapa 300 meter kan lah Itu ya Antara satu dengan yang lainnya Wow Masya Allah Lihat Merdos Tapi gak gerak ya Anginnya mungkin Nah itu gerak Sedikit aja Untuk tenaga angin Situ ya Situ ya Terlalu Nah Lihat Berputar sedikit Semakin mendekati gurun pasir Merdos ini Semakin tandus ya Kalau kita Perhatikan ya Untuk kontor tanahnya Dan daerahnya Ini berasa di Arab Merdos ini Memang India ini Komplit sekali ya Ada yang salju Sangat dingin Ada yang gurun pasir Sangat panas ya Luar biasa Ada yang bawa Batu-batu Ini batu-batu Yang dijadikan Untuk Sejenis tembok mungkin ya Oh itu juga ada pertambangan Nah jeep Nah itu jeep khas Di Rajasthan Merdos ya Buatan Mahindra Namanya Tar Ya Tar ini juga Merupakan salah satu nama Gurun yang ada di India Merdos Tadi Perlahan saya sudah melihat Di kanan kiri Merdos ya Itu sudah ada pasir Seperti yang Kayak ada disini Tadi itu sempat ada Merdos Sudah terasa kayak Sejenis Gurun pasir Pasir ya Unta juga Kita melihat ya Karena tadi Kanan kiri Tapi ini Masih belum terlihat Ini ada yang kurus ya Semakin banyak Untuk terlihat disini Nah disitu Merdos Sudah mulai agak-agak Kelihatan ya Gurunnya Sedikit Sedikit Ini juga nih Nah kayak gini nih Ada juga pertanian mustar Nah itu disini Masih terbilang apa ya Subur Alhamdulillah Jalanan pun bagus Ya Merdos Bisa di Oke Oke Merdos Ini kurang lebih radius 100 km ya Menuju Jail Salmer Keadaan Semakin Tandus Walaupun masih ada Pohon-pohon Bisa dilihat Lihat kambing-kambing ini Bertuan Atau tidak ya Kambing-kambingnya Enak Jadi pengen makan Bilih kambing Atau sate kambing Nah itu dia Ada tulisan Jail Salmer Ternyata Jail Salmer Masih 180 km Masya Allah Tapi gapapa Selama jalanannya Seenak ini Kita oke-oke aja Itu tulisan Jail Salmer 180 km Oke Oke Merdos Disini banyak sekali Pohon-pohon Yang ada di Pinggir jalan Dan disitu Merdos Lihat Seperti Pasir gurun Sudah terasa Seperti Pasirnya Yang khas Dari gurun Merdos Tapi uniknya Ya Di balik keringnya ini Ada pertanian Gitu Merdos Ini pertanian Mustar Merdos Masih ada di samping Sini Jadi sistem airnya Berarti bagus Gitu ya Entah bagaimana Memang masih Subur mungkin ya Untuk tanahnya Tinggal dikasih air Bisa tumbuh gitu ya Tentunya dengan pupuk juga Ini ada cabai juga Ada bawang juga Unik Merdos ya Hebat pertaniannya Berarti Samsara Resort And Camp Wow Disini juga Mulai terlihat Beberapa Guest house Ataupun Restoran Ya Merdos ya Luar biasa Perjuangan Melojo ke gurun pasir Ini Merdos Luar biasa Semoga Terbayarkan Nanti ya Dengan Keindahannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!